Pemirsa MNC Peduli kembali mengadakan acara Donor Darah di gedung AINews Center, Jakarta Pusat. Acara yang diikuti ratusan karyawan MNC Group ini juga dihadiri oleh Jessica Tanusudipio, selaku Ketua 3 MNC Peduli. Upaya berbagi terus dilakukan oleh MNC Peduli, salah satunya dengan kegiatan Donor Darah. Kira-kira manfaatnya seperti apa ya Donor Darah? Yuk kita coba! Darah merupakan salah satu kebutuhan penting dalam dunia kesehatan. Sayangnya seringkali kebutuhan darah untuk pasien lebih besar daripada yang bisa disediakan oleh PMI. Di kota Jakarta setidaknya dibutuhkan seribu kantong darah per hari dan 500 kantong lainnya untuk persediaan. Untuk itulah MNC Peduli Gencar melakukan kegiatan Donor Darah yang rutin dilakukan 3 bulan sekali. Apalagi Donor Darah sangat baik untuk kesehatan selain memperbarui darah. Selain itu dengan Donor Darah, berbagai penyakit juga dapat diketahui. Karena sebelum memberikan darah, pendonor akan di-screening secara ketat. Dan yang bagusnya lagi setelah darahnya kita ambil kemudian kita cek dengan namanya infeksi menular melalui transfusi darah. Nah itu kita ada 4, ada hepatitis, C dan B, kemudian ada HIP dan ada spilis. Untuk ini aja sih, mengsirkulasi darah saya sendiri, plus untuk berbagi juga sih. Donor Darah kali ini juga diikuti oleh Ketua 3 MNC Peduli, Jessica Tanusudibyo. Jessica rutin melakukan Donor Darah untuk sebagai bentuk kepedulian dengan sesama. Senangnya ngeliat banyak yang ikut Donor Darah, tadi juga ada yang sebelah saya pertama kali Donor Darah. Untuk saya pribadi sih menurut saya banyak yang kita bisa beri ke sesama masyarakat. Cuman mungkin kalau darah, darah itu mahal ya, tapi kita semua punya darah gitu. Dan selalu pasti ada kebutuhan untuk darah, apalagi misalkan ada orang yang harus dioperasi, atau misalkan lagi di teman berdarah kemarin ini gitu. Jadi menurut saya rutin Donor Darah itu penting. Selain itu, Jessica juga mengajak karyawan MNC agar terus peduli dan rutin melakukan Donor Darah, mengingat banyaknya orang yang membutuhkan darah. Tercatat dalam Donor kali ini, 368 kantong darah didonorkan oleh karyawan MNC Group. Tim AIN News melaporkan.